Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman jumpa lagi bersama kami ya di channel kantef nih di video kali ini kita bertemu dengan kulkas sukses ya atau kulkas minuman untuk kasus kali ini informasi dari orangnya itu ternyata kulkas suksesnya itu katanya nggak dingin ya Nah kita akan coba cek bareng-bareng ya kita akan coba cek bareng-bareng penyebabnya itu dimana dan disini kita akan buka semua nih kata kita akan tunjukkan ya supaya lebih kelihatan nanti letak kerusakannya itu di area mana saja seperti biasa seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya cara mengecek kulkas atau binsukis ya yang pertama kalau teman-teman bisa pastikan dulu ya Apakah kompresornya itu hidup atau enggak Hai yang selanjutnya baru bisa menganalisa ke bagian lainnya dan untuk jaring kita lepas selanjutnya untuk menutup juga kita lepas selanjutnya kita lepas dan disini sudah kelihatannya untuk di bagian kompresornya itu menggunakan freon jenis yang R134 ya R134 dan disini untuk di bagian kompresor cukup kotor banget ya dan teman-teman bisa lihat ya di bagian kondisornya itu ada penghuninya tuh tuh ada penghuninya ini kita usir dulu penghuninya supaya aman ya saat kita hidupkan Oke selanjutnya kita coba hidupkan seperti apa kerusakannya tangan per jangan lupa kita pasang ini bertujuan untuk melihat ya berapa ampere yang diularkan mesin ini nah udah kelihatan antarnya selanjutnya kita hidupkan 123 Oke disini sudah kita colokin namun di sini tidak mau hidup ya ampere tidak menunjukkan angka yang pasti kalau seperti ini itu tidak teralir strumnya untuk kompresor ataupun di bagian lampu tidak teralir strum ini coba kita riset namun enggak ada masih enggak ada responnya ada kemungkinan tadi karena ada penghuninya ada kemungkinan di bagian perkabel hanya itu ada yang putus ya nanti kita eh cek satu persatu kerusakannya itu dimana nah disini ini cara ngelepasnya teman-teman bisa jadi kompresor ini bisa ditarik ya jadi teman-teman bisa lepas baut dua baut ini karena ini udah spiral pipanya jadi bisa bisa ditarik ke depannya nah ini contohnya untuk kompresinya bisa kita tarik ke depan dan kondensinya cukup kotor banget dan kita akan coba buka di bagian kontrolnya ini adalah busa terminal ya terminal jalur perkabelannya itu pada sub disini ini kita lihat oke disini untuk kabelnya dan ternyata disini ada kabel yang putus ya warna hitam kabel yang warna hitam disini putus ya tuh ada kabel yang putus warna hitam ini ada kemungkinan digigit penghuninya tadi ya dan disini untuk di bagian kapasitor ini aman disini untuk kapasitornya menggunakan dua kapasitor yaitu kapasitor starting dan juga kapasitor running nah ini yang putus hanya kabel hitam saja selanjutnya kita akan sambung saja ya eh karena untuk kondisi semuanya itu masih bagus semua tentu di bagian perkabelannya yang lain itu masih bagus hanya satu ini saja yang mengalami putus ya ini kita sambung aja dulu oke teman-teman bisa lihat ya disini untuk di bagian nemplitnya ini kalau misalkan teman-teman enggak lupa ya teman-teman jalur perkabelannya seperti apa pusing teman-teman tinggal cek di bagian diagramnya sini jadi teman-teman bisa urutkan satu persatu eh untuk jalur perkabelannya itu oke eh dan disini untuk eh ini menggunakan kapasitor running dan starting dan ampere-nya eh disini 1,8 ya tadi sempat setelah kita sambung sempat hidup ramun ampere-nya itu berada di 2,0 nya cukup tinggi ya setelah kita coba tadi eh habis kita sambung kita langsung coba itu ampere-nya sekitar 2,0 nah nanti untuk penjelasannya kenapa ampere-nya itu bisa tinggi seperti ini nanti kita jelaskan eh pada saat di akhir-akhir video ya Hai kenapa ampere itu bisa tinggi dan kalau misalkan ampere tinggi otomatis kinerja pada kompresor itu akan semakin kasar ya karena ampere-nya juga tinggi dan konsumsi daya bisa jauh lebih banyak oke eh karena tadi kondensernya kotor banget dan dibagian konser kondensernya juga tebel banget terpaksa kita harus menjelaskan ya eh proses kondensernya ataupun buang air buang hawa panas itu tidak akan sempurna Nah kalau misalkan tidak akan sempurna ngisap ngisap udara panasnya yang pasti nanti tekanan di bagian kondensor itu bakalan naik ya dan imbasnya seperti apa kalau misalkan tekanan kondensor itu naik yang pertama eh dinginnya itu kurang kurang bagus ya untuk di bagian evaporator yang pertama dinginnya kurang bagus dan nanti yang terjadi kalau misalkan di bagian kondensor tekanannya terlalu tinggi eh nanti jubingnya bakalan mudah bocor ya nah seperti yang teman-teman lihat sudah cukup tebel banget jadi eh arah anginnya itu kedepannya kedepan sini namun kalau misalkan di area belakang itu tebel itu eh makum ya jadi nggak bisa ngisap panasnya itu nggak bisa terhisap nah makanya untuk pengguna kulkas sukis disini disarankan untuk melakukan perawatannya Hai untuk sukis teruntuk sukis ya bukan untuk kulkas biasa teruntuk sukis ini ataupun kulkas yang kondensinya itu berada di eksternal nah ini perlu dilakukan perawatan makanya untuk di kulkas sukis sukis yang besar seperti ini itu udah didesain bisa ditarik ya Nah seperti yang di video ini kan udah bisa ditarik nih jadi ditarik itu bukan hanya untuk mempermudah ya saat perbaikan ataupun saat perawatan Oke dan disini setelah kita cuci setelah kita cuci ya cuci lebih bersih kondensinya udah nggak nggak nampet lagi awalnya udah nggak nampet lagi selanjutnya kita akan coba langsung hidupkan dan nanti eh disini bakalan kelihatan ya ada yang pasti ada penurunan penurunan saya enggak tahu turunnya itu sampai di angka berapa yang pasti nantinya ada penurunan ya Hai nah setelah kita colokin ini enggak langsung hidup ya perlu waktu beberapa menit Oke setelah menunggu beberapa menit disini untuk kompresor sudah hidup ya dan teman-teman bisa lihat disini untuk ampere berada di 1,6 ya cukup rendah sekali untuk ukuran kulkas sukis sendiri ya yang tandingnya berada di angka 2,0 sekarang udah menjadi 1,6 ya 1,6 Hai jadi eh 0,4 ya penurunan ampelnya itu sekitar 0,4 Hai Nah kalau misalkan ampere tinggi otomatis listrik bisa boros ya namun udah kalau udah turun seperti ini listrik jauh lebih amat nah jadi saran saya untuk sukis itu perlu pelawatan ya oke eh sampai disini dulu video dari kami semoga bermanfaat ya kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan boleh tulis di kolom komentar jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like nya dan juga subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh